Rumah warga di desa Bajubang Laut nyaris ambruk akibat abrasi sungai dan derasnya debit hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Rumah Lizan yang berada di bantaran sungai Batanghari, warga RT01 desa Bajubang Laut kecamatan Muara Pulia, nyaris ambruk akibat longsor abrasi, yang disebabkan derasnya debit hujan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan Lizan, akibat abrasi ini kondisi pondasi rumahnya telah tergantung, hingga Lizan khawatir untuk menempatinya, karena bisa ambruk apa saja. Lizan berharap adanya solusi dari pemerintah daerah terkait hal tersebut. Rumah saya sudah ngandaskan ke pondasi, tidak bisa dihuni lagi. Sementara itu, Edi Yanto, kepala desa Bajubang Laut, telah mengabarkan kejadian ini ke BPPD Batanghari. Dari tinjauannya, tidak hanya rumah Lizan yang terdampak abrasi, selain ke beberapa rumah lainnya juga turut terdampak. Saya sudah mengimbau di pihak grup untuk dapat waspada dengan penjana tersebut, karena rawannya hujan yang sangat deras pada malam tadi, maka saya langsung mengimbau kepada masyarakat saya untuk tetap waspada dengan curah hujan yang sangat mengkhawatirkan pada malam tadi. Untuk titik lokasi yang sangat rawan, itu berada di RT01. Selain itu, Edi juga mengimbau kepada warga desa Bajubang Laut yang tinggal di pantaran sungai Batanghari untuk utap waspada, mengingat curah hujan dengan intensitas cukup tinggi masih terjadi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!